Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Cirebon bagian timur, ratusan polwan dari Polresta Cirebon diterjunkan untuk membantu warga membersihkan fasilitas umum yang terdampak. Selain membersihkan fasilitas umum dan rumah warga, polisi wanita juga membagikan makanan yang langsung diserbu ratusan korban banjir. Bersih-bersih ini dilakukan pihak kepolisian di delapan kecamatan yang terdampak bencana banjir. Dengan membawa berbagai peralatan kebersihan, para polwan ini membantu warga membersihkan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, jalan desa, hingga rumah-rumah warga. Banjir bandang terjadi saat air luapan sungai Cisanggarung merendam sejumlah kawasan di Cirebon, salah satunya sempat viral di media sosial, merendam pabrik sepatu di desa Sida Resmi, kecamatan Pabrilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Ribuan motor terendam banjir setinggi delapan puluh sentimeter. Banjir merendam dua puluh ribu rumah di tiga puluh enam desa di sebulan kecamatan. Dua warga dilaporkan tewas. Kita ikut bersih-bersih di rumah warga, fasilitas umum, masjid, sekolah, dan kantor UU juga di rumah warga. Ini atas arahannya, kepeduliannya, arahan Buka Poresta Cirebon dan kita para polwan Poresta Cirebon ya. Bersih-bersih dan bagi-bagi makan. Ya, makan nasi, nasi ayam, dan biskuit lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.